Kericuan terkait kasus suap impor daging sapi tak hanya terjadi saat KPK hendak menyita mobil-mobil mewah yang diduga hasil pencucian uang di DPP PKS. Kemarin kericuan juga mewarnai kepulangan Hilmi Aminuddin, Ketua Majelis Syuro PKS, usai diperiksa KPK. Usai menjalani pemeriksaan selama 6 jam, Hilmi Aminuddin meninggalkan gedung KPK. Awak media yang berusaha meliput Ketua Majelis Syuro PKS ini dihalang-halangi oleh beberapa orang. Mereka menyusup di antara para wartawan, bahkan sengaja menarik wartawan yang sedang mengambil gambar. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, hingga polisi akhirnya mengamankan orang-orang tersebut. Namun pengacara PKS, Hilmi Aminuddin Paru, mengaku tak tahu siapa orang-orang ini. Menanggapi kericuan ini, PHKPK akan memperketat aturan mengenai pengawalan pihak yang akan diperiksa. Aturan berapa pengawal yang masuk atau bagaimana pengawal harus di mana dan bagaimana itu nanti kita akan diisio kembali. Karena tentu media bekerja dalam memperoleh informasi juga mewakili masyarakat. Kemarin Hilmi yang diperdengarkan sejumlah rekaman pembicaraan oleh KPK membantah akan keterlibatan anaknya Ritwan Hakim dalam rekomendasi kuota impor daging sapi bagi PT Indoguna Utama yang diduga melibatkan tersangka mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak dan rekannya Ahmad Fatona. Terkait Lutfi, hingga kini KPK masih belum menyita mobil-mobil mewah yang diduga hasil pencucian uang mantan Presiden PKS itu. Di DPP PKS masih tampak sepanduk penyambutan bagi KPK terpampang di gerbang masuk. Sebelumnya upaya KPK menyita mobil ini sempat dihalang-halangi petugas pengamanan PKS. Arofa Subandi melaporkan dari Jakarta.